Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai lilin yang ada tempat khususnya cantik Dan ini dari api yang membuat cahayanya terang Lilin ini menjadi api yang menyemangati Dan saudara-saudari yang terkasih Kalau kita gelap, kita akan melihat terang di dalam pelita ini Dan juga api bisa membakar jiwa orang yang letih lesu Orang yang tidak punya semangat lagi Karena dengan api ini, orang diajak untuk bersemangat Ketika di gunung, kita harus berdiang di sekitar api Supaya kita merasakan kehangatannya Tetapi juga cahayanya Dan ini menjadi sumber kekuatan Sumber semangat Sumber bertahan hidup Bagi orang-orang yang kedinginan Injil hari ini juga bicara tentang api Yesus mengatakan Jangan kamu menyangka Aku datang ke dunia untuk membawa damai Bukan Aku membawa api Betapa aku berharap api itu sekarang menyala Dan aku butuh baptisan Aku sangat kecewa kalau itu semua tidak berjalan Maka akan ada lima permusuhan di dalam keluarga Bapak melawan anak laki-lakinya Dan anak laki-laki melawan bapaknya Ibu melawan anak perempuannya Dan anak perempuannya melawan ibunya Menantu perempuan melawan mertua Ibu mertuanya Dan ibu mertua melawan menantu perempuannya Karena jaman Yesus Kalau orang menikah Perempuan akan ikut suami Bergabung dengan keluarga suami Nah, saudara-saudari yang terkasih Apa yang dimaksud dengan api itu? Apakah api itu api yang membuat orang perang? Tentu saja tidak Apakah api itu api yang mengobarkan permusuhan? Tentu saja tidak Lalu apa yang dimaksud dengan api itu? Saya sudah membawa alat peraga lilin dengan api yang indah Yaitu dengan tempat lilin yang bagus Ini untuk misa outdoor Ya, tetapi apa yang dimaksud dengan api di dalam Injil hari ini? Saudara-saudari yang terkasih Yesus mengharapkan api semangat hidup Api pewartaan yang selalu berkobar-kobar Api yang membuat orang lain penuh dengan kegembiraan dan semangat Tahun 95 Saya sudah dikirim, ditugaskan ke Sorong, Papua Di situ ada duskul dan paroki Saya ingat ditinggalnya di desa Makbusun Dan ada duskulnya untuk melatih pertanian Orang-orang muda Papua yang waktu itu mulai terbatas geraknya di hutan Mulai semakin sedikit lahan hutan Dan mereka tidak lagi bisa berburu secara leluasa Mereka mulai dilatih dengan pertanian, peternaan Dan ini yang menarik Ada satu bruder yang sudah sepuh ketika saya dikirim ke sana Namanya bruder Prapto yang berasal dari Ngelingi, Klaten Seorang bruder Yesuit yang sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya Untuk duskul dan paroki Dia selalu bekerja di pedalaman-pedalaman Dan bruder Prapto itu sejauh saya tahu Sejak beberapa tahun sebelum saya ke sana Sudah berkarya di sana Sampai saya kembali ke Jawa lagi Bruder Prapto masih terus tinggal di Papua Bahkan ketika sudah semakin tua Dan karya disorong, ditutup Karya Yesuitnya Pindah ke Nabire Bruder itu pun akhirnya dengan semangat Pindah ke Nabire Ngurusi kandang babi, peternaan Dan akhirnya ketika sudah mulai sepuh Sudah pensiun dan mulai agak pikun Bruder dipindah di Jogja di Kota Baru Bersama frater-frater dalam pendidikan teologi Sudara-sudari yang terkasih Tahun 95 saya ingat Seorang bruder yang pendiam Tetapi bekerja keras Dari pagi sampai kadang jam 2 jam 3 siang Dia di sawah mencangkul Menanam cabai, pohon cabai Dan kemudian juga sayur-sayur yang lain Seperti semangka Dan juga tanaman-tanaman yang ditanam di Duskul Maka lahannya semakin banyak Karena kemudian membeli Dari orang-orang yang menjual tanah Mau transmigran yang mau kembali ke Jawa Dan mereka dijual dengan harga murah Maka lahan semakin besar Semakin besar Bruder semakin kewalahan Dengan mengerjakan itu semua Dengan peternaannya Dia juga konsen Kalau dia sudah mengajar teori Dalam peternaan Atau dalam pertanian Dia akan sungguh-sungguh serius Mempersiapkan Dan menyampaikan dengan serius Ketika juga di paroki Dia harus mempersiapkan Calon baptisan Calon perkawinan Orang yang mau menerima sakramen perkawinan Bruder juga mempersiapkan dengan sungguh-sungguh Bahkan masih naik sepeda motor astrianya Untuk pelayanan hari minggu Ibadat di stasi-stasi Yang tidak terlalu jauh dari paroki Karena Bruder sudah sepuk Tetapi semuanya didedikasikan Untuk pekerjaan perutusannya itu Bruder tidak pernah mengeluh Tidak pernah putus semangat Bahkan memberi semangat pada kami yang muda-muda Saya waktu itu dengan Frater Wiratmo Itu bekerja di sana Ketika kami minta uang saku bulanan Karena setiap Frater atau Romo Biasanya ada uang saku bulanan Bruder menjawabnya dengan enteng mengatakan Kalau mau minta uang saku Pegang cangkul itu sebagai uang sakumu Disuruh bekerja mencangkul Supaya menghasilkan panenan Dijual dan nanti itulah uang sakunya Menarik juga Bruder itu Kami hanya ketawa Tetapi selalu disemangati oleh Bruder itu Sudara-sudari yang terkasih Ketika Bruder semakin sepuh Mungkin karena Bruder itu berkarya di Papua Lebih 20 tahun Dan dia pun menghabiskan masa-masa sepuhnya Mulai pikun dan akhirnya kembali ke Jogja Ketika saya berjumpa dengan beliau di Jogja Sudah mulai pikun Kadang menari sendiri ketika ada pesta-pesta besar Di internal Yesuit Tetapi saya merasa bagaimana perjuangannya itu Saya teringat ketika situasi banjir di tempat kami Tidak mungkin ditanemi Karena ada lahan yang selalu dikenangi air Bruder dengan kreatifnya Meninggikan tanah Dan kemudian ditanami jeruk dan sankis Di sela-sela air yang mengenang Ada tanah-tanah yang menjorok ke atas Dan tanah inilah yang ditanami sankis Dan rupanya lumayan berbuah Walaupun Bruder merasa sedih Karena harga panen kecil Karena waktu itu tidak ada yang membeli Maka anak-anak asrama OMK Dipersilahkan panen sankis itu Untuk dimakan sendiri Dan mereka pun dengan senang hati Melahap sankis Buah-buah yang ditanam oleh Bruder itu Sudara-sudari yang terkasih Api yang tidak pernah padam Dalam karya misioner Bruder itu Hati Bruder itu yang selalu Ada untuk orang lain Disitulah tanda Dari api semangat tadi Aku datang membawa api Api semangat misioner Api semangat yang tidak pernah padam Api untuk melayani orang lain Api untuk memberikan dirinya Dibakar dengan api itu Di dalam karya-karya Untuk memberikan pengharapan Penghiburan Kebahagiaan Orang-orang di sekitarnya Sudahkah kita Menerima api itu Dalam hati kita Dan membakar diri kita Untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan Dalam setiap perhatian kita Kepada orang-orang yang membutuhkan Di sekitar kita Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Terima kasih telah menonton!